Intro Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Sari di Stanley Sinature Kali ini saya akan tunjukkan kepada teman-teman cara membuat tas lempang ya Dengan motif anyaman yang seperti ini Untuk ukuran tasnya teman-teman bisa lihat ya Seperti yang tertera pada layar Sebelum mulai, jangan lupa untuk support kami terus Dengan melakukan like, share, subscribe Dan aktifkan tombol loncengnya Supaya teman-teman tidak ketinggalan Untuk video tutorial kami berikutnya Kita menggunakan benang polikilap ya Disini ukuran D27 Kita kombinasikan warna krem dengan warna coklat Kemudian untuk hook disini kita akan menggunakan hook yang nomor 5 Cara membuat alas tas ini saya tidak tunjukkan disini Untuk cara membuatnya teman-teman bisa klik linknya di atas sini Atau bisa cek di description box ya Nah untuk awalan disini kita gunakan Chain 29 Kemudian dari baris pertama Sampai baris 51 Itu setiap barisnya A berisi 28 single crochet Kemudian kita buat kelilingnya Atau kita kelilingi Dengan menambah 2 stitch di setiap sudutnya Total untuk alas tas ini Adalah 160 stitch ya Atau kelipatan 10 Disini kita akan mulai Perhatikan untuk titik sudut seperti ini ya Yang berisi 2 stitch Kita akan buatnya disini Ambil benang ya Kita akan membuat back loop Untuk baris pertama Masuk di badan tas ini Buat singa koche disini Kemudian chain 2 Ini kita akan hitung sebagai DC pertama Kemudian di baris pertama Badan tas ini Kita akan membuat DC back loop keliling Terima kasih telah menonton! Kita sudah selesai ya Menyelesaikan baris pertama Total ada 160 DC Untuk baris kedua Badan tas ini Oke setelah melakukan slip stitch Kita akan melakukan Front pose single koche Disini Ini kita akan hitung sebagai FDC pertama Atau front post DC pertama Kemudian lanjutkan dengan membuat FDC sampai 9 step berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah menonton! Setelah membuat 10 FDC seperti ini Selanjutnya Kita akan membuat Back DC Sampai 10 step berikutnya Untuk back DC Untuk back DC Kita akan melewati State yang ini Untuk pengambilan benangnya Lewatkan hook dari belakang Setelah menonton! Setelah menonton! Kemudian lanjutkan dengan Badan tas selamat menikmati 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 seperti baris kedua tadi pola ini kita akan lanjutkan sampai nanti di baris kedelapan ya selamat menikmati sekarang kita sudah sampai di ujung baris ketujuh ya kita akan masuk untuk baris kedelapan untuk baris kedelapan untuk stitch sambungan sini kita akan membuat back post single coche terlebih dahulu ya seperti ini kemudian chain 2 ini akan menjadi back post single coche yang pertama atau kita sebut sebagai back post DC ini stitch pertama kita akan lanjutkan untuk baris ini membuat BPDC sampai 10 stitch kemudian lanjutkan dengan 10 stitch berikutnya FPDC begitu seterusnya ya sampai kita mengelilingi baris kedelapan baris kedelapan pola dari baris kedelapan ini akan kita ulangi sampai di baris keempat belas ya jadi setiap pola gelombang itu kita buat sebanyak 7 baris selamat menikmati oke setelah 10 BPDC kemudian kita akan lanjutkan dengan membuat 10 FPDC yang kita buat dari front ya sekarang kita sudah sampai di baris ke 35 ya disini kita sudah mendapatkan tinggi yang kita inginkan perhatikan perhatikan disini untuk gelombang pertama ya untuk front post motifnya seperti ini kemudian untuk back post seperti ini ya kita buat berselang-seling sampai 7 baris terus menerus ya sampai di baris ke 35 yang ini kita akan ganti dengan benang baru lanjutkan dengan membuat singa koci keliling selamat menikmati pada bagian ujung sini ya sambungan kita tidak melakukan slip stitch tapi kita akan membuat long SC kita akan membuat singa koci disini ya kemudian di state berikutnya kita buat berselang-seling dengan singa koci normal selamat menikmati 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 disini kita sudah masuk untuk baris yang kelima nah disini kita bisa lihat untuk baris kelima ini kita akan membuat lubang ya sebanyak 8 titik ini adalah pinggirannya kita akan buat satu di sini ya buat chain2 kita akan membuat di titik paling tengah di sini kemudian skip dua selamat menikmati selamat menikmati oke disini perhatikan ya kita sudah membuat lubang untuk tali serutnya nanti jarak dari satu loop ini ke sini ke loop berikutnya itu ada 18 stitch jadi kita buat total ada 8 oke kita akan lanjutkan untuk membuat di baris ke 6 oh ya selamat menikmati nah di chain 2 yang ini kita akan isi dengan 2 single crochet oke selamat menikmati selamat menikmati oke kita sudah menyelesaikan sampai 10 baris seperti ini selanjutnya kita akan buat slip stitch kemudian kita akan lanjutkan dengan membuat single crochet reverse ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke oke sekarang kita akan membuat tulang ya disamping sebelah sini ini supaya tasnya bisa berdiri oke disini benangnya kita rangkap 3 ya seperti ini panjang kurang lebih 1 meter lebih kita akan mulai dari susi yang sebelah sini terlebih dahulu yang akan kita satukan ini adalah front post dc ya kemudian dengan back post dc yang disini kita akan jahit kita akan satukan seperti ini ya cukup di jahit saja saja selamat menikmati 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 sekarang kita akan lanjutkan dengan membuat tali serutnya disini kita akan buat dengan panjang 70 cm pada bagian ujung ya kita akan sisakan tali sepanjang 210 cm atau 3 kali dari panjang tali yang kita inginkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah disini untuk bagian tengah ya kita buat disini untuk penahan tali serutnya seperti ini Sekarang kita akan pasang ini Untuk tali selempang disini kita menggunakan tali selempang Yang biasa kita buat dengan teknik single crochet bertingkat Jangan membuatnya teman-teman bisa klik linknya di description box Atau bisa juga klik disini Teman-teman terima kasih sudah menyaksikan tutorial kali ini Sampai jumpa di tutorial kami berikutnya